Pimpinan MPRR Iyakan melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu 20 Oktober. Sejumlah tokoh diundang termasuk para Capres dan Cawapres yang berkontestasi di Pilpres 2024 kemarin. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah di depan mata. Sesuai rencana, pelantikan dilaksanakan pada Minggu 20 Oktober 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara Kompleks Palumen Senayan, Jakarta. Ketua MPR Ahmad Buzani mengungkapkan, acara pelantikan akan dihadiri sejumlah tokoh termasuk calon Presiden dan Cawapres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Buzani berharap pelantikan Prabowo Gibran akan terlaksana dengan baik. Ia meminta masyarakat Indonesia bersatu karena Pilpres 2024 sudah berakhir. Buzani berharap pelantikan akan dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh termasuk akan dihadiri selain Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga akan dihadiri oleh kami akan undang kandidat Presiden, kandidat Wakil Presiden dalam kontestasi Presiden 2024 kemarin. Kami juga akan mengundang para mantan Presiden, mantan wadil Presiden, para pimpinan partai politik yang kemarin berkontestasi dalam pemilihan umum. Dan rencananya juga akan hadir sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat. Selain itu, MPR juga akan mengundang Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dari periode ke periode. Kami akan menyetujui bahwa mereka semuanya akan kita undang dalam acara pelantikan dan kami akan segera menyampaikan undangan kepada beliau-beliau. Tentu saja, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin akan kami undang untuk hadir dalam rencana pelantikan. Sebelumnya, Mensesnek Pratikno mengatakan Presiden Jokowi akan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran. Pratikno menjelaskan, secara protokoler tidak ada kewajiban Jokowi untuk datang. Namun selama ini, tradisi Presiden yang akan lengser selalu menghadiri pelantikan Presiden terpilih. So pasti lah, so pasti, so pasti Pak Presiden hadir di pelantikan nanti 20 Oktober. Jadi kalau wakturan sih nggak ada, tapi kan selama ini kan juga hadir. Pada waktu tahun 2014, Pak Presiden SBY dan Pak Wabres Budiono hadir. Jalan dulu masuk, terus kemudian disusun oleh waktu itu Presiden terpilih Jokowi dan Pak Wabres terpilih Pak CK waktu itu. Meski demikian, Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan dia mungkin tidak hadir saat pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober nanti. Jokowi tidak menjelaskan lebih detail akan berada di mana saat pelantikan. Dia hanya mengatakan bahwa akan pulang ke Solo pada 20 Oktober sore. Tanggal 20 Oktober sore, saya pulang ke Solo. Bapak, akan ngapain Pak setelah pelantikan Pak setelah pensiun, setelah lagi mendapat, Bapak akan menjelaskan nggak apa ini Pak? Pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Terima kasih, Bapak. Lidur. Diliputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.